Viral ibu histeris terima ijasa sang anak yang meninggal karena kecelakaan sehari setelah wisuda. Berikut ini video viral ibu histeris menerima ijasa anaknya yang meninggal dunia usai kecelakaan sehari setelah wisuda. Sang ibu hanya bisa meratapi ijasa sang anak yang dibawa pihak universitas. Ia melihat ijasa tersebut sambil menangis. Sejumlah orang yang berada di sampingnya terus mencoba menguatkan. Momen haru tersebut terekam kamera dan viral di media sosial. Peristiwa ini ramai beredar di media sosial, bahkan diunggah berbagai akun anonim lainnya. Pada Sabtu, tanggal 17 Desember tahun 2022. Dalam video viral tersebut nampak seorang ibu mengenakan mukena putih tak kuasa menahan tangisnya. Seorang pria memegang sebuah kertas tebal yang diduga merupakan selembar ijasa dari perguruan tinggi. Pria tersebut duduk di hadapan ibu bermukena putih. Di sisi berlawanan, nampak sejumlah wanita hingga pria turut duduk di belakang keduanya. Lalu si pria yang mengenakan jas hitam itu memberikan map berisikan ijasa sang anak. Si ibu pun menerima dengan penuh sesak dan tangis yang kuat. Sang ibu harus mewakilkan anaknya mengambil ijasa lantaran sang putra meninggal satu hari setelah wisuda akibat kecelakaan. Ia tak henti-hentinya menangis mengundang simpati sejumlah wanita yang berada di dekatnya untuk menguatkannya. Betapa histeris dan sedihnya seorang ibu menerima ijasa dari pihak universitas yang telah meninggal dikarenakan kecelakaan sehari setelah melaksanakan wisuda, tulis keterangan unggahan yang disematkan dalam video viral. Sontak saja peristiwa video viral itu ramai di komentari netizen. Ya Allah, meskipun tidak kenal menangis saya melihatnya, yang ikhlas ya ibu, semoga almarhum Husnul Khotima amin, nyesek terasa empe sini, komentar warganet. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton!